Shalom teman-teman banyak banget yang tanya kakak, kakak, kakak itu kan Kristen kenapa kakak itu pake hijab sih bukannya hijab itu hanya milik orang Islam ya sejak kapan ya, sejak kapan pakaian itu milik sesuatu agama tertentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat are dimanapun berada, ada video wanita non muslim yang satu ini beda dengan yang lain wanita non muslim ini tertarik untuk memakai hijab dirinya mengaku merasa lebih cantik ketika memakai hijab ketimbang rambutnya terbuka bahkan dirinya menyatakan gak terima kalau hijab itu diklaim hanya untuk umat Islam saja waduh, ya gak masalah sih nah, seperti apakah videonya mari kita saksikan sama-sama shalom teman-teman banyak banget yang tanya kakak, kakak kakak itu kan Kristen kenapa kakak itu pake hijab sih bukannya hijab itu hanya milik orang Islam ya sejak kapan ya, sejak kapan pakaian itu milik sesuatu agama tertentu teman-teman sebelum Islam ada Yahudi juga pake hijab Kristenan juga pake hijab jadi pakaian itu bukan milik agama tertentu dan Tuhan kita itu Tuhan yang kasih selalu memberikan free will kepada kita gak lihat dari pakaian kita ya teman-teman tapi Tuhan melihat iman kita iman kepada Yesus Kristus pada Ephesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang bermegah diri jadi Tuhan kita itu tidak pernah melihat atribut-atribut kita pakaian kita syari dan lain sebagainya tapi Tuhan melihat hati ada hukum yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu yang kedua kasihilah sesamamu nah itu yang Tuhan tegurkan kepada kita jika kita mengasihi Tuhan Allah artinya kita menjauhi setiap larangannya jika kita mengasihi sesama ya apalagi mengampuni musuh Tuhan juga akan mengampuni kita itulah hukum yang lebih penting dari apapun jadi bukan pakaian ya orang Kristen mau pake hijab atau enggak pun gak masalah Tuhan itu melihat hati kita dan iman kita teman-teman di dalam kekristenan bukan pakaian yang menyelamatkan kita tetapi iman kepada Yesus Kristus berikanlah dirimu di baptis di dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan kamu akan mendapatkan keselamatan kekali yang bersama-sama dengan Kristus tokoh manapun gak ada yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tokoh manapun gak ada yang berani berkata aku akan pergi ke situ menyediakan tempat pagi supaya dimana aku berada kamu pun berada berikanlah dirimu di baptis karena kita harus lahir baru oleh air dan rah itulah iman jadi bukan pakaian lagi teman-teman dimanapun agama apapun boleh kok pake hijab kok emang dilarang ya kan gak ada jadi kalian jangan kaget ya sayangku jangan kaget disini aku memberitahukan kepada kalian yang masih awam yang tidak tahu ya salam toleransi oke ya ini yang pertama ya kita tentu salut lah dengan mbak ini yang sudah memutuskan untuk memakai jilbab hijab ya oke yang kedua kalau gak terima hijab itu punya umat islam ya saya sebagai muslim gak masalah ya mau agama Kristen Katolik Buddha Hindu atau apapun itu ya wanitanya kalau pake hijab itu ya bagus lah ya karena kehormatan wanita itu lebih terjaga ya ibarat ada sebuah makanan yang tertutup dengan yang tidak kan orang pilihnya yang tertutup begitu itu lebih higienis ya nah hanya saja di muslim itu hijab diwajibkan begitu nah disini yang kami garis bawahi adalah di video tadi ya kata wanita di video tadi bukan pakaian yang menyelamatkan kita tetapi iman kepada Yesus Kristus di dalam kekristenan bukan pakaian yang menyelamatkan kita tetapi iman kepada Yesus Kristus jadi iman kepada Yesus ya jadi kalau ada orang ngaku iman kepada Yesus maka orang harus melakukan perintah Yesus itu sendiri tidak boleh melanggar contohnya adalah seperti hijab tadi kan nah hijab itu diperintahkan oleh Yesus ya kalau orang ngaku iman kepada Yesus tapi ya melakukan perintahnya ya imannya dipertanyakan begitu kan lalu apakah ada perintah berhejab di Alkitab ini lebih awal biar dijelaskan oleh non-muslim yang berhejab ya jadi wanita non-muslim ini yang akan kita tonton ini gak terima ya dituding ya ketika dia berhejab hanya dikatakan sebagai apa namanya simbolis untuk mengolah-olah umat Islam yang gak terima dia memutuskan untuk berhejab karena memang Alkitabnya menyuruh demikian ya kita simak video-nya berikut ini selamat sore semuanya disini saya akan menangkapi video dari saudara kita Sifron yang telah mengkritik saya tentang kerudung disini saya baca captionnya Sifron yuk bisa yuk untuk terus belajar saling menghargai saling menghormati saling toleransi di tengah perbedaan tanpa perlu mengorbankan iman kita masing-masing ya ini panjang banget ya mohon maaf saudara Sifron apakah saudara sudah melakukan apa yang saudara tuliskan karena caption saudara tidak singkuran dengan isi video sebab di video itu saudara telah mengintimidasi saya menjatuhkan saya karena saya memakai kerudung dan saudara menuduh saya itu apakah tidak yakin dengan iman saya sehingga meniru-niru keyakinan orang lain saudara aku yang baik hati disini saya luruskan saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya terhadap iman saya makanya saya pakai kerudung dan saudara sudah menunjukkan foto-foto perempuan Kristen yang memakai kerudung kenapa mereka memakai kerudung seperti ini karena ada perintahnya di dalam Alkitab yaitu di 1 Kerintus 11 ayat 2 atau ayat 1 sampai 16 nah Alkitab ini perintah Alkitab ini memakai kerudung bukan hanya untuk orang wanita Kristen di luar negeri tapi termasuk di Indonesia atau dimanapun jadi kalau mereka memakai kerudung karena memang ada dasarnya nah kenapa saya memakai kerudung karena ada perintah dalam Alkitab seorang perempuan yang beribadah hendaklah memakai kerudung dan orang Kristen yang terlebih dahulu memakai kerudung dibandingkan dengan agama Islam karena Islam muncul di abad ke-6 sementara Kristen sudah ada di abad pertama dan perintah Tuhan Yesus yang diberikan melalui Rasul Paulus itu itu ditulis pada tahun 50 Masehi abad pertama jadi orang Kristen yang terlebih dahulu memakai saudara aku Sifrun dan ayat ini 1 Kerintus 11 ini bukan hanya untuk wanita di luar negeri tetapi untuk semua umat di dunia ini termasuk Indonesia dan juga saya karena saya sangat yakinlah akan perintah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab ini maka saya pakai kerudung saudaraku dan ingat ini terlepas dari saya yang mengklaim manakah antara Islam dan Kristen yang lebih dulu kalau kami Islam memang meyakini bahwa Islam itu lebih dulu daripada Kristen sejak zaman Nabi Adam itu sudah Islam ini terlepas dari itu semua tetapi disini yang kami singgung adalah masalah kerudung jadi Mbak Berkijab ini atau Mbak Mikana ini ini tidak terima kalau dia berkerudung hanya dianggap karena meniru agama Islam bukan karena maksud mengolok-olok tetapi dia hanya bermaksud memang beribadah melaksanakan apa yang ada di dalam Alkitab itu ya ini kalau berkerudungnya ini sih salut kemudian mungkin ada yang bertanya apakah berani wanita non muslim yang berkerudung di medsos itu berkerudung di gereja di depan salat begitu jelas mereka tidak akan berani alasannya karena mereka akan dianggap asing begitu loh kamu kok kerudung sendiri ya kemungkinan nanti akan diusir begitu kan ya kemudian kemungkinan seperti itu kemudian beda lagi kalau Kristennya adalah Kristen ortodoks maka itu jelas ya semua wanita yang ada di situ pakai berkerudung bahkan sholatnya juga ada ruku ada susunya mirip dengan Islam jadi pelajaran yang bisa diambil dari wanita ini tadi kita ambil positifnya wanita Kristen aja berkerudung apalagi muslimah ini menjadi pertanyaan atau fenomena yang unik kenapa banyak ajaran-ajaran Kristen justru yang menerapkannya adalah orang-orang muslim kenapa banyak ajaran-ajaran Yesus yang tidak dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri tetapi malah justru dilakukan oleh orang-orang Islam contohnya seperti tadi soal ajaran berkerudung itu di Alkitab diperintahkan di Korintus 11 ayat 6 tetapi malah dilakukan oleh orang-orang Islam kemudian ada lagi soal Kristen dilarang makan maaf B2 sebagaimana di Imamat 11 ayat 7 ini yang menerapkan juga orang-orang Islam juga kemudian di dalam Lukas 4 ayat 8 disitu disuruh menyebah Allah satu-satunya Tuhan Islam yang menerapkan bro kemudian beribadah dengan cara sujud wajah menyentuh tanah lalu berdoa itu ada di Matius 26 ayat 39 ini juga dilakukan orang Islam dalam bentuk yaitu sholat teman-teman sekalian Masya Allah Islam melakukan itu semua inilah yang kemudian menjadi bahan yang dikaji oleh para-para mohon maaf para-para calon mu'alaf yang sebelum yang sebelum akhirnya mereka menemukan atau mempunyai kesimpulan bahwa Isa itu adalah orang yang beragama Islam ini bagi mereka para mu'alaf kesimpulannya seperti itu kan mereka menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus bersyahadat Yesus mengajarkan umannya untuk sholat dan taubat Yesus sunat kemudian Yesus puasa Yesus mengajarkan untuk bersuci atau berwudu Yesus mengajarkan untuk mengkapani jenazah kok itu dilakukan orang Islam ya dan akhirnya mereka sadar ternyata Islam yang melakukan itu dan oh Nabi Isa itu Islam gitu terima kasih telah menerima